Bagian dagingnya semua itu, nggak ada tetelannya, nggak ada, biasanya ada babatnya apa, nggak ada. Kessler, Torik, Fuji, gitu ya. Fuji cakep. Lumayan. Kalau Fuji mau sama Mas mau? Boleh lah. Oh boleh ya? Nah, menurut gue sih ini, gulai daul ini dari 1 sampai 10, cocok dikasih 9 bosku. Ini sadis bosku rasanya. Aku akan bawa. Aku akan bawa luka kamu sama. Aku akan bawa luka. Aku akan bawa kata-kata bahwa 4.5 orang ayat-bukaan balik. Aku akan bawa luka Tengokih. Aku akan bawa ke depan. Mau Sejap. Halo bosku, balik lagi sama gue Deddy Kulinier Sekarang udah jam 10 malam Ini memang tempat yang kali ini gue datangin tuh Bukanya agak sore sampai subuh tuh Jadi ini tempat langganannya Leslar, Torik, sama Fuji nih Banyak artis yang suka makan disini Gue biasanya makan ini tuh deket-deket Blok M Namanya kalau di Blok M itu Gultik Gulai tikungan, cuma ini posisinya bukan tikungan jadi bukan namanya Gultik ya Jadi gulai aja namanya Daul Nah ini kita langsung coba masuk aja bosku ya Ini harganya cukup mahal dibanding Gultik Harganya Rp45.000 satu porsinya Kalau di Gultik kan kalau nggak salah cuma Rp10.000 ya Ini 4 kali lipat ya bosku Memang seenak apa sih bisa sampai dia berani jual 4 kali lipat Tapi tetap rame Halo Mas Bro Dengan Mas siapa Mas? Mas Angga Mas Angga, apa kabar? Baik Ramputnya keren Iya Ini jual apa nih Mas? Gule daging sapi Gule daging sapi Boleh lihat nggak kayak apa sih dagingnya? Boleh nih Kel Ini nih Ini daging sapi nih Bagian apa nih? Daging Bagian dagingnya semua tuh Nggak ada tetelannya Nggak ada Biasanya ada babatnya apa Nggak ada Nggak ada Ini porsinya harganya berapa? Rp45.000 Rp45.000 ya Kenapa jualnya mahal? Ya kan kita daging semua Nggak ada lemak-lemak gitu Nggak ada Kita full daging Oh gitu Jadi membedakan sama yang Sono Sono Sini full daging Full daging Sono setahu saya 10.000 nih 45.000 ya? Iya Tapi tetep rame ya Saya lihat nih Katanya juga Sering artis suka makan sini ya? Iya kebetulan Neslar Torik Fuji gitu ya Fuji cakep? Lumayan Kalau Fuji mau sama Mas mau? Boleh lah Boleh ya? Boleh boleh lah ya Oke saya pesen satu deh Sambil saya lihat Mas yang bikin dong Iya Sambil saya tanya-tanya nih Oke Oh jadi kondisinya udah direbus ya? Udah Udah diungkap sama Kuahnya Ini apa nih? Bawang putih goreng? Bawang putih goreng Oh biasanya orang pake bawang merah ya Ini pake bawang putih Bawang putih Kiri harus sini ya Iya bener Kenapa namanya Daul? Daul itu singkatan dari nama bos saya Alfian Karena di orang Padang kan dipanggilnya Udah Udah Jadi disingkat Daul Harusnya Da'al Oh iya Karena di Alfian kan Oh gitu Jadi karena namanya Udah Alfian Disingkat jadi Daul Daul Di balik gitu ya Oh udah nih jadi? Jadi Aduh Bawangnya berarti kaya nih kayak gini Begini dong simpel tapi jual 45 ribu ya Tapi rame ya Alhamdulillah Serame rame nya Biasanya jam berapa tuh rame nya? Dari jam 12 ke atas sih kita rame nya Oh gitu Orang jam 12 baru makan tuh? Baru makan Dari mana dia jam 12? Dari mana ya? Dari mana aja sih Dari mana aja Dari mana aja Oke Yaudah ini Lu sama dapet satu nasi ya? Dapet satu nasi Satu kerupuk Satu kerupuk ya Oke yaudah saya coba makan dulu mas ya Siap Oke makasih mas Sama-sama Oke bosku Ini udah nyampe nih Gulainya 45 ribu Untuk porsi segini Ini sebenernya sih Kalau di restoran Padang Standartnya gini sih Daging sebanyak ini Dapet nasi Ya oke sih Cuma kalau kelebihan Kalau di nasi Padang Kan lo dapet Sayur nya lagi ya Kalau di sini kan cuman Gulainya aja Dan penjualnya ini juga Orang Padang sih tadi Coba ya kita Kita cobain dari kuahnya dulu kali ya bosku ya Ini uniknya di sini juga dikasih Pake bawang putih goreng nih Kita pake bawang putih gorengnya Sikat bosku Gua paham kenapa nih orang-orang pada suka makan disini Dia punya kaldu Itu kaldu dagingnya itu berasa banget Gurih tapi gurih daging Bukan gurih micin atau Bumbunya sih udah oke ya Gak terlalu over Gak terlalu strong Gak terlalu strong Tapi menurut gua Yang strong nya itu Kaldu sapi nya itu strong Enak Ini belum gua sambal Belum kasih apa-apa nih ya Disini disediakan Jeruk Bawang putih goreng Udah di dalamnya ya Kecap Sambal Rupuk Terus sekarang kita cobain dagingnya ya bosku Ini potongannya standar sih Gak terlalu gede Gak terlalu kecil Coba ini ya dagingnya bosku Gak terlalu kecil Amazing dagingnya Gimana ya Kayak Empuk banget Tapi berbumbu banget Jadi bumbunya itu menyerap ke dalam Enak Penampilannya memang agak biasa Tapi ketika dimakan itu enak banget bosku Gila sini ini gokil ya Disini disediakan kerupuk juga nih Coba hari ini kita challenge ya Makan tanpa sendok kerupuk Jadi pakai kerupuk aja bosku Jadi makannya gini nih Ini nasi Sambil kerupuk satu lagi nih Yang satu nyerok Laginya Ribet banget nih gua Gini nih makannya Ini gak usah dikasih sambal Gak usah dikasih kecap Udah pas sih rasanya Udah enak Cuma kayaknya kalo dikasih cabai sedikit lagi Lebih enak sih Ini cabainya ya Agak encer sih ya Coba kita kasih Gak usah terlalu banyak Karena disini bumbu gulanya sendiri Udah ada rasa pedasnya Udah ada rasa pedasnya Terus biar seger Kita kasih ini Jurug limo bosku Ini udah kayak makan soto nih ya Anggung lah Kasih kecap manis kalian Kita kasih kecap manis bosku Terus kita aduk-aduk pakai ini Pakai ucus Ini ususnya satu tusuk 10 ribu Ini walaupun lokasinya Agak kaki lima Tapi harganya cukup Agak-agak sulutan sih Buat untuk harga gulai Ini sate ususnya Biasa kalo kita makan di bubur-bubur gitu ya 2 ribu Terus ini 10 ribu bosku Ya agak gede sih Tapi gak sampai 5 kali lipatnya juga Kita cobain satenya nih Sate usus Tapi rasa ususnya standar sih Di tempat-tempat Kayak usus-usus Kayak usus-usus yang di tempat bubur-bubur gitu Ini karena makannya di pinggir jalan Jadi ada suara-suara Ondel-ondel lah Ada motor lah Ada mobil lah ya Ondel-ondel lewat deh Disini sedain jeroan juga Cuma sayang tadi udah habis ya Ini harus pake 2 kerupuk kali ini makannya Susah juga ya makan pake kerupuk ya Hahaha So ide gue Hahaha Ini apa Minyaknya nih Tetelannya nih Coba kita tetelannya 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 gak bau amis Melted juga di mulut Gak heran sih nih pada suka makan disini Cuma rasanya enak Aduh gue mempersulit hidup sendiri ya Ada sendok gue makan gak mau pilih pake sendok Makan bosku Makan bosku Daging Nasi Ini selain tadi dikasih bawang putih goreng disini Nasinya dikasih bawang merah juga ya Mungkin karena banyak bawang-bawangannya ini yang bikin sedap nih kayaknya Ini termasuk enak banget sih menurut gue sih Penampakannya memang biasa aja Tapi rasanya enak Mantep ya bosku ya Ya Meletot Disini juga dikasih kerupuknya itu Nama abangnya royal banget nih Sepiring penuh nih kerupuknya nih Segunung Ini kita kokop aja kali ya Lihat bosku Mantep bosku Ini ucusnya sih menurut gue agak biasa aja nih Kurang berbumbu kurang asin Biasanya kalo di Tempat-tempat bubur tuh Bumbunya medok Kalo ini agak kayak Lihat tuh Agak kurang berbumbu ya Ini kita kasih Ambil dagingnya dulu Nah dapat dua potong Kita kasih usus Sikat bosku Hmm Enak Kokop lagi Ini juga kayaknya pasnya dimakannya malem-malem nih Jadi buat angetin badan nih ya Hmm Nah Menurut gue sih nih Bulai daul ini Dari satu sampai sepuluh Cocok dikasih sembilan bosku Ini sadis bosku rasanya Hampir perfect tuh sih Cuman Mungkin kalo ada apa ya Ya pokoknya sembilan ya Kalo mungkin ditambahin sesuatu apa Bisa jadi sepuluh nih Hampir mendekati sepuluh sih rasanya nih Hmm Sampai sini dulu video kali ini Bosku jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan komen juga kalo ada tempat Rekomendasi Yang unik-unik Yang enak-enak Silahkan komen di bawah ya bosku Thank you bosku Thank you Thank you Thank you